Bah, sab rumah kotor sekali. Kalau Pak Ustadz tahu, pasti dia marah ini. Tapi, tapi Harissa mengantuk sekali ya. Tidak ada gairah sekali. Minum kopi dulu, Kak. Sica! Kok mau minum sab punya kopi, Kak? Ah, kok ini? Cepat, Nung! Kamu pasti bisa lari seperti kuda, Nung! Aku sudah tidak kuat lagi nih. Semangat, Nung! Menurut buku berat ideal anak, seusia kita 28 kilogram. Jadi, kamu kelebihan sekitar 20 kilogram. Iya, Nung. Kamu harus lari sekitar 10 kilometer tiap hari. Ini aja. Masih satu kilometer, Nung. Kamu sudah nyerah. Apa enggak ada cara lain? Enggak ada. Cuma ini caranya. Ayo, semangat, Nung! Iya, ayo lari. Semangat, Nung! Hmm, hehehehe... Ayo, berjuang, berjuang, berjuang! Kamu pasti bisa, Nung! Semangat, semangat! Aduh, capek! Capek! Ayo, semangat, Nung! Ayo, semangat, Nung! Kamu pasti bisa! Kata Pak Ustadz, manjada, wajada! Apa itu, Dul? Siapa yang bersungguh-sungguh, pasti mendapatkan hasilnya. Capek, Dul! Jangan ceramah! Ayo, Nung! Kita lari lagi! Semangat! Ayo, sudah empat kali! Gue udah gak kuat lagi, Nih! Hanung! Duh, coba kita timbang lagi. Aku yakin, badan Hanung berkurang lima kilogram. Menurut aku, tujuh kilogram. Ah, enggak. Pasti sepuluh kilogram. Turun sepuluh kilogram. Makasih, teman-teman. Sudah kasih semangat. Ayo, Nung! Kita timbang! Kenapa kalian bengeng? Berkurang banyak, kan? Hah? Tiga gram! Lumayan, tiga kilogram turunnya. Kalau tiap hari, seminggu dah. Dua puluh kilogram! Tiga gram, Nung! Hah? Tiga gram? Sudah cukup lari lima putaran hari ini. Gue sudah tidak kuat, Nih! Kalau kamu ingin kurus, ya harus tiap pagi lari-lari. Juga, kamu harus sit up. Apaan, Dul? Masa kamu gak tahu sih, Nung? Itu kan olahraga buat ngecilin perutmu. Olahraga kayak apa, Dul? Nah, begini, Nung. Hei, Hanung kemana? Hah? Kemana, Hanung? Dia, Hanung malah lari. Nung, mau kemana? Belum nyoba kok. Udah takut. Gue... Gue gak bisa. Gue udah capek. Yadeh, yadeh. Kita lari-lari aja. Bagaimana? Oke, tiap pagi, kami akan membangunkanmu. Aduh, jangan tiap pagi. Gue capek. Dan lapar. Donat. Jangan manja dong, Nung. Iadeh. Cita kasihan sama Hanung. Kita lari pagi seminggu tiga kali aja ya. Oke lah, Hanung. Meski ini saat liburan, tidak tiap hari. Menjadi anak sehat dan bahagia. Hei, mirip aku. Hiap! Hanung! Kalau kau seperti begitu, kayak kungfu panda saja. Hah? Kungfu panda, Bang? Hei, hei. Ya tidaklah, Hanung. Lebih ganti dengan kau. Hanung capek, Bang. Pengen pulang. Laper nih, Bang Kumar. Tadi pagi saya lihat, kau lari sama-sama kau punya teman-teman itu. Terus dengar-dengar, kau mau kurus, kah? Itu betul. Iya, Bang. Hanung pengen ngurusin badan. Biar Hanung gak diejek sama adul terus. Hanung mau ngalahin dia adul lari. Tapi yang gak sekurus adul. Oh, oh, oh. Kok mau seperti yang ada di poster itu, kah, Hanung? Mereka itu bintang film, Hanung. Mereka banyak latihan. Supaya acting bagus. Salah satunya yang mereka lakukan itu ya, pekerjaan rumah. Hah, maksud saya tuh. Bersih-bersih rumah orang lain begitu, Hanung. Dan secara otomatis, Nung punya perut itu langsung kecil. Itu otomatis. Hanung, kau tidak usah ikut bedu adul sama cici itu. Mereka tidak mengerti apa-apa. Lebih baik kau ikut Bang Komar saja. Bang Komar sudah banyak pengalaman. Bang Komar pernah melatih Jackie Chan, Jet Li, Naruto. Naruto, Bang. Gimana ngelatih dia? Ya, mah kartun. Maksud Bang Komar, ngelatih yang bikin, no? Siapa, Bang? Zhang Robhim. Apa, Bang? Bang Rohim yang punya bajai. Namanya memang hampir sama. Sudahlah, sudah, sudah, sudah. Hanung, kapan kau mau, kau mau lari-lari pagi sama teman-temanmu lagi? Dua hari lagi. Tapi, kau ikut Bang Komar saja ya. Oke, dua hari lagi, kau ke Bang Komar punya rumah. Oke, oke. Tapi, sudah ya, Nung. Abang tunggu ya. Kemana ya, si Hanung? Sudah lama kita nunggu di sini. Hanung pasti nyerah. Mungkin dia masih tidur dulu. Tadi, aku mampir ke rumahnya. Dan dia sudah gak ada kok. Kata bapaknya, mau olahraga. Tanya teh neneng yuk. Siapa tahu, Hanung mampir ke warungnya beli donat. Gitu bagus. Teh neneng bikin malu saja. Pasti gak tahu kalau kita datang. Tapi, joganya kayak artis beneran. Aduh. Hah? Kalian selalu bikin kaget. Kayak hantu. Datang tak diundang. Pulang tak pamit. Cici, Teteh udah bilang, kalau datangnya permisi. Kasih salam gitu. Teteh, Assalamualaikum. Nah gitu dong. Terus? Apanya yang terus, Ci? Menjawab salam itu wajib. Oh iya ya, lupa. Waalaikumsalam. Teh, lihat Hanung gak? Pasti, Hanung beli donat ya? Iya, itu pasti. Kalau kesini yang dicari donat. Terus, Hanung kemana sekarang Teh? Mungkin di rumahnya. Tuh, donatnya masih ada. Loh, katanya Teng-Neng lihat Hanung. Lah emang lihat, kemarin. Jadi, Hanung belum kesini hari ini? Memang belum? Bilang dari tadi deh. Teteh mah nyebelin. Yaudah, kita lari pagi sambil cari Hanung. Assalamualaikum Teh. Waalaikum salam. Kemana ya Hanung? Mungkin dia capek. Hehehe. Eh, kita tanya Bang Komar aja yuk. Kebetulan itu rumahnya. Iya ya, dia kan suka kemana-mana. Hmm, ngapain itu anak-anak? Hah? Ah Bang Komar, kasian Hanung. Hmm, apa yang akan kita lakukan ya? Bang Komar keterlaluan. Cici Teh, kasian mah Hanung. Kita harus menolong Hanung. Meski Hanung segemuk ulat, tapi Hanung tetap sahabat kita. Gimana du? kau diem aja. Aku ada ide. Ide apa du? Sini, aku bisikin. Nung! Nung! Cici? Ayo, kita main aja. Nggak usah di sini. Ayo! Tapi... Udah, nggak usah pakai tapi-tapi. Ayo keluar! Bang Komar malah tidur. Nggak ikut kerja. Tinggal aja. Kebakaran! 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 Masya Allah! Oh jadi begitu ceritanya. Iya, Pak Ustadz. Habis, Bang Komar asal nyuruh Hanung. Bersihin rumah Bang Komar yang kotor. Dan Bang Komar, bukannya bantu, malah tidur. Ngorok lagi. Komar, sudah berapa kali saya ingatkan. Rumah itu harus kamu urus. Nggak tanggung jawab kamu ini. Dia masih anak-anak, Mar. Nggak boleh mempekerjakan anak-anak. Kalau orang tuanya tahu, kamu bisa dilaporkan ke polisi.